mau seniamu lebih perkasa, lebih bertenaga, lebih mantap, tapi lebih irit, ikuti video ini kita lakukan pemasangan black core pada senia 2018 black core kita ikatkan di header cover headernya kita lepas dulu cover header kita lepas kemudian black core kita ikatkan di sini nah sumbernya berasal dari wap bensin wap bensin yang harusnya masuk selenoid kita pecah digabung dengan wap oli yang dari bcv masuk ke input black core tapi ini kita pasang OCC OCT jadi nanti kita masukkan sebagai input kemudian outputnya masuk ke input black core yang di sini jadi ini fungsinya adalah untuk menahan agar wap oli tidak langsung masuk ke black core tapi tertahan dulu di sini ini opsional tambahan jadi kalau tambah ini tambah 200 ribu karena ini tidak ada di standarnya ini kebetulan aja ada stop jadi sekali yang dipasang jadi dari wap oli dan wap bensin masuk dulu di sini disaring kemudian baru ini masuk input black core output black core disidot oleh intake manifold nanti kita lakukan masukkan aditif dan kita lakukan gurah lewat sini ini adalah pemasangan komplet pada senia 2018 pemasangan sudah selesai jadi blooper disini katanya dari wap oli dibagung dengan wap bensin kita kasih T kita kasih T kasih PCP dan PCP masuk dulu ke saringan ini tandaan dari saringan masuk ke input black core output black core disidot oleh pelang yang X di sini tapi sudah dimasukkan oli aditif sekarang dilakukan gurah black core mesin nyala pada 2000 RPM untuk menyedot sairan ini dengan kecepatan seperti ini nah ini dari ujung-ujung selang ini dari sini itu 5 detik satu dua tiga empat lima enam enam juga enggak apa-apa lima sampai tujuh detik nah yang penting ini ini posisinya putih-putih di dunia ini langsung membersihkan 16 clap 4 silinder terus konverter katalitik yang dunder tiba nah itu bersih semua sampai ujung kenal pot ini aromanya seperti septic tank nah ini ini keluar air keluar semua jeneng kalau ada ember putih bisa ditaruh sini Pak untuk pengen tahu nanti keluarnya kayak apa gitu ember-ember putih kasih air ya kita lakukan pengegasan air sudah habis nah coba biar-biar Pak Herman latihan tuh nah ini tadinya airnya bening sekarang sudah full kotoran biasanya di 3000 RPM dia akan melawan dulu setelah bisa di atas 3000 baru loss nah itu sudah bisa Pak nah 3 10 kali 5000 dilepas oh sampai 5000 lepas lepas nah lagi lagi dua kali ini adalah hasil dari gurahnya kenapa banyak sekali keraknya ini kerak-kerak 5 tahun ini oh betul wih diadangin nanti Pak ya itu kenal pot ya kayak kayaknya kayak orang belajar nyetir cendut-cendut cendut-cendut berubah ya Pak ya keren dengar ini seperti ketambahan 300cc Pak 300cc dalam bentuk gas setara LPG nah bantengannya beda tau sama punya saya ini kan cegluk ini kan cegluk gini karena punya saya pelenyuk pelenyuk ya tau makanya diganti Pak ya emang ya nyusul nyusul yang penting jantungnya dulu Pak ini kan jantungnya harus beres ya tau ini gak mati gak sangkas nah coba ini berapa satu ya coba kasih dua Pak gak usah digas di koplingnya lepasnya pelan-pelan ya nah masuk tiga Pak kopling lepasnya pelan-pelan biar aja ngeret gak apa-apa gak apa-apa ini kan ngetes loh sekarang empat gak usah digas kopling pelan-pelan nah kasih lima Pak kuat lima berapa disini kerja blekor Pak ya rendulah matah matah ya artinya kan sampai lima kan gak mati tau Pak iya tau nyata kan beda tau tarikannya beda tau Pak beda lumayan ini berapa dua ini berapa dua 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 RP itu dua iya berapa tiga Pak iya apa hijak-hijakan nih kas beda kan manyut gitu tiga itu torsinya dapet buah anak Pak kayak gigi satu kan ini tiga loh tapi dikas dus dus kayak satu tiga gua cek kan beda Pak ini tiga ya ini gigi tiga empat langsung lima Pak lima kan ada tau tenaganya tau ada biasanya mesti klik 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 gitu kan iya ini gigi lima full power kawan itu yang live in kenapa kemarin pasang black core itu kan jalannya kelitik sering kelitik iya terus pasang itu dia gak pernah kelitik lagi iya iya Pak apalagi kalau rutin gurah Pak iya itu idealnya berapa berapa setiap ganti oli iya karena pada saat ganti oli itu sudah lima ribu kilo kan sudah kotor lagi jeruanya begitu nanti bersih udah kayak mobil baru lagi pas gurah itu kondisi mau aja mobil baru dipakai baru dateng gak masalah gak masalah atau memang harus dalam kondisi dingin enggak enggak masalah Pak yang penting olinya ada karena itu kan paling enggak setengah jam tuh Pak setengah jam dipancar 2.000 RPM loh nah ini mulai mentul-mentul ini kalau punya saya gak terasa Pak kalau sini enak ya ini kayak naik permadani terbang kalau ini kayak naik gerobak gini gini ben tak ece ben pengen iya mesti pengen toh pengen tapi kan satu-satu iya gak apa-apa satu-satu kan saya cita-cita kan boleh boleh bertahap Pak dinikmati disyukuri ya yang yang ternyata yang ternyata ternyata Terima kasih.